Sebuah video menarik perhatian warganet memperlihatkan kerumunan masyarakat tengah mengantre di pengadilan agama Cibinong. Dalam video terdapat narasi yang menyebut kerumunan tersebut sedang mengantre untuk melakukan sidang gugatan cerai. Setelah dikonfirmasi oleh pemilik akun at pengacara.feri.irawansyah Yang juga berprofesi sebagai pengacara, maraknya perceraian belakangan ini, mayoritas dilatar belakangi oleh permasalahan ekonomi. Seperti hilangnya pekerjaan akibat COVID-19, ataupun karena dampak dari suami yang terkena PHK, sehingga muncullah konflik hingga pertengkaran dalam rumah tangga. Peristiwa yang terjadi pada Rabu 10 Mei 2023 lalu, sontak memunculkan atensi publik. Banyak warganet yang memberikan semangat dan dukungan untuk para penggugat yang berjuang meraih kebahagiaan. Namun, ada juga sebagian dari mereka yang menyayangkan keputusan tersebut dan dianggap kurang bersyukur. Sebuah video menarik perhatian warganet memperlihatkan kerumunan masyarakat tengah mengantri di pengadilan agama Cibinong. Dalam video, terdapat narasi yang menyebut kerumunan tersebut sedang mengantri untuk melakukan sidang gugatan cerai. Setelah dikonfirmasi oleh pemilik akun at pengacara.feri.irawansyah, yang juga berprofesi sebagai pengacara, maraknya perceraian belakangan ini, mayoritas dilatar belakangi oleh permasalahan ekonomi. Seperti hilangnya pekerjaan akibat COVID-19, ataupun karena dampak dari suami yang terkena PHK, sehingga muncullah konflik hingga pertengkaran dalam rumah tangga. Peristiwa yang terjadi pada Rabu 10 Mei 2023 lalu, sontak memunculkan atensi publik. Banyak warganet yang memberikan semangat dan dukungan untuk para penggugat yang berjuang meraih kebahagiaan. Namun, ada juga sebagian dari mereka yang menyayangkan keputusan tersebut dan dianggap kurang bersyukur. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!